Intro Alah mengerti Alah peduli Segala persoalan Yang kita hadapi Tak akan pernah dibiarkannya Ku bergumuh sendiri Sebab Alah peduli Teman terima kasih Kami tahu engkau Allah Yang selalu mempedulikan kami Ingatkan kami Tidak hanya mementingkan diri sendiri Biar kami juga bisa peduli Kepada orang-orang yang sedang membutuhkan Orang-orang yang sedang mengalami Kesusahan Biarlah kami berempati Melakukan bagian kami Seperti yang Yesus ajarkan Terima kasih Selanjutnya Bapak Kurapi setiap Untuk mau dan bisa melakukannya Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Salam Bapak Ibu Ini Suatu yang luar biasa Berapa hari yang lalu Saya melihat ada Ibu Kian memposting Apa yang ingin saya Bawakan disini Padahal Cerita ini Sudah setahun atau dua tahun lalu Saya dapatkan Nah Kita melihat Di sebuah seminar Dihadiri oleh sekitar 50 peserta Tiba-tiba Sama motivator Berhenti Memberikan materinya Dan mulanya Memberikan balon-balon Kepada Masing-masing peserta Peserta diminta Menuliskan Namanya Pada balon-balon Yang mereka terima Dengan sepidol Kemudian Semua balon-balon Dikumpulkan Dan dimasukkan Kedalam ruangan yang lain Lalu semua peserta Seminta diminta Masuk Ke ruangan yang penuh Balon-balon itu Dan diminta untuk Menemukan Balon-balon Yang telah tertulis Nama mereka Dalam waktu 5 menit Wah Semua orang sibuk Panik Cari sini Cari sana Cari nama-namanya Sampai waktu 5 menit Sudah Sampai Selesai Tidak ada yang bisa dapatkan Balon yang dengan Namanya sendiri Lalu Motivator bilang gini Kalian masing-masing Pegang saja Balonnya siapa Tidak usah Cari-cari lagi Nama kamu Dapat balonnya Pegang Sudah Seperti namanya Si A Si B Si C Dalam jangka Waktu yang Sangat Cepat Setiap orang Sudah memegang Balon dengan Nama-namanya sendiri Nah Ini adalah Satu pelajaran Yang luar biasa Kalau kita Semua orang sibuk Cari kebahagiaan Sendiri-sendiri Demi kepentingan Sendiri Maka Bukannya gak dapat Dapat Tapi Kebahagiaannya Gak penuh Tapi kalau kita Bisa melakukan Bagian kita Seperti Bapak Ibu Kalau Di pinggir jalan Ada orang yang Minta-minta Lalu dengan Hati yang Tulus Kita memberinya Mungkin Cuma 500 Atau 1000 Atau 2000 Atau entah Berapalah Waktu kita Memberi Hati ini Merasakan Sebuah Kebahagiaan Merasakan Sebuah Kepuasan Bahwa saya Sudah Bisa Membantu Orang lain Sekali Pintu Tuhan Minta-minta Nah Bapak Ibu Banyak dari kita Gagal dalam hal ini Mempentingkan diri sendiri Cari-cari Meraup 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 Capean Teler Gak ada Kebahagiaan Habis Uangnya Dipakai Buat Ya Memberikan Sebagian Besar Kepada Orang Lain Menurut Kita Rungi Tapi Tuhan Yesus Mengajarkan Kita Untuk Bisa Memberi Terus Terus Kita Kita Menyanyikan Alam Mengerti Alam Peduli Kita Mau Dipedulikan Tapi Kita Lupa Kita Belajar Menjadi Yesus Karakter Yesus Yang suka Memberi Memberi Pertolongan Memberi Empati Kita Nggak Lakukan Kebahagiaan Kita Nggak Adil Makanya Susah Merapatkan Kebahagiaan Tapi Waktu Kita Mempedulikan Orang Orang Yang Ada Di Bagian Bawah Karyawan Kita Tembang Kita Apa Kita Kita Memberi Membantu Merasa Bahagia Masa Pandemi Ini Kita Lihat Posting Di Di FBK Di WAK Di Manakah Orang Memberi Membantu Memberikan Nasi Bungkus Sembako Apa Segala Macam Kenapa Mereka Menyadari Hidupnya Tidak Bisa Untuk Tidik Sendiri Memberi Membantu Orang Lain Adil Sesuatu Yang Luar Biasa Membahagiaan Dan Itu Harus Dilakukan Kita Lihat Efes 4 Ayat 2 Dikatakan Tunjukkanlah Kasimu Dalam hal Saling Membantu Lebih Tiga Selagi Dalam Galatia Pasan 6 Ayat 2 Ayat 8 Sampai 10 Disitu Dikatakan Bertolong Tolonganlah Menanggung Bebanmu Demikianlah Kamu Memenuhi Hukum Kristus Ya 8 Sebab Barang Siapa Menabur Dalam Dagingnya Dalam Hawa Napsunya Dia Tidak Akan Menerima Apa-apa Dia Dia Akan Menuai Kebinasan Banyak Itu Kita Lakukan Dan Itu Akan Menuai Kebinasan Tidak Hanya Bukan Kebinasan Mati Tapi Kita Akan Binasa Binasa Apanya Hati Ini Tidak Akan Puas Karena Punya Pamri Kepengen Ini Jadi Melakukan Kecurangan Tidak Bisa Jadi Dia Akan Menuai Kebinasan Dari Dagingnya Tapi Barang Siapa Menabur Dalam Rok Dia Akan Menuai Hidup Yang Kekal Kalau Kita Memberi Karena Sesuai Tuhan Yesus Yang Sudah Lakukan Kita Akan Menuai Di R9 Dikatakan Janganlah Kita Jemuh Jemuh Berbuat Life Dan Apabila Sudah Datang Waktunya Kita Akan Menuai Jika Kita Tidak Menjadi Lemah Di R10 Karena Itu Selama Masih Ada Kesempatan Bagi Kita Marilah Kita Apa Baik Kepada Semua Orang Tapi Terutama Kepada Kawan-kawan Kita Lakukan Jangan Alah Mengerti Alah Peduli Segala Persoalan Yang Sedang Aku Anam Tapi Biar Enak Luka Malu Gue Malu Gak Bisa Gak Ada Jamannya Malu Sama Mereka Mereka Dari Semua Golongan Agama Yang Dari Ini Dari Ini Berlomba Untuk Memberi Menjalani Bagian Manusia Wijak Dia Akan Menerima Kebahagiaan Menerima Saya Sudah Bisa Benar Orang Banyak Lagi Contoh Contoh Yang Kita Bisa Lihat Yang Diposting Oleh Orang Orang Lain Sesuai Dengan Firman Tuhan Ajarkan Jangan Jangan Membuat Baik Hidup Ini Adalah Kesempatan Kesempatan Tuhan Bisa Memberi Beri Kalau Ada Nggak Bisa Mau Ngomong Apa Nggak Ada Gunanya Selama Masih Ada Kesempatan Masih Punya Kekuatan Lakukan Kita Tidak Disuruh Beri Satu rumah Kalau Mau Kasih Kasih Nggak Apa Beri Seberapa Yang Bisa Kita Beri Beri Kita Melakukan Berita Tuhan Memberi Memberi Satu takaran Yang Dipadarkan Sampai Meluber Itu bagian Kita Lukas 6 Ayat Tuhan Berkati Kita Terima kasih Bapak Biar Kami Juga Peduli Kepada Orang Orang Lain Sadak Sudara Family Teman Teman Bahkan Orang Lain Yang Kami Tidak Kenal Bahkan Secara Ekstrim Mungkin Musuh Kami Sekalipun Susah Tapi Kalau Kami Bisa Melakukannya Kami Bangga Kami Bahagia Karena Kami Sudah Bisa Melakukan Yang Tuhan Perintahkan Itu Menjadi Berkat Yang Luar Biasa Buat Kami Buat Orang Orang Dimana Tempat Kami Tinggal Dan Mereka Melihat Kemuliaan Tuhan Inyata Dalam Hidup Ini Dalam Nama Yesus Amin Shalom Memberkati